Assalamualaikum teman-teman Hari ini Saya baru aja selesai nonton Film Me Before You Ceritanya menurut saya Cukup Membuat emosional Ceritanya udah saya tonton sampai 10 kali dan saya masih suka nonton Filmnya Sebab ada nilai-nilai yang terkandung Di dalamnya Mungkin ada nilai yang buruk Tapi juga nilai yang baik Dimana kita Pada akhirnya Harus bisa Menerima kenyataan Bahwa apa yang sudah Suratkan Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak bisa kita rubah Dan kita harus Lebih bisa Legowo dan bersabar Dengan Setiap musibah yang Allah berikan kepada kita Di cerita ini Ada menceritakan tentang Dignitas Apakah itu dignitas? Dignitas ialah Sebuah organisasi Swiss Atau kumpulan yang membantu Orang untuk mati Perkara ini dilakukan Bertujuan untuk membantu mereka Yang mengalami cacat kekal Rumpuh Penyakit mental Dan penyakit yang mustahil Untuk diobati Jadi Mereka membantu Untuk orang-orang yang merasa putus asa Dan ingin segera menghabiskan Sisa hidupnya Atau maksudnya Ingin mengakhiri hidupnya Dan menurut saya Ini sembuh mengenaskan Tanpa bermaksud Menggurui Teman-teman Saya Sangat Menyayangkan Sekali Ada orang-orang yang Mau menghabisi Hidupnya Dengan bunuh diri Karena Bagaimanapun Kita ini adalah Sesuatu Teman-teman Kenapa saya Saya bilang begitu Karena Kalau tidak ada Maknanya Pasti Allah tidak akan Membuat kita ada Di dunia ini Justru Karena kita itu Sesuatu Makanya Akhirnya Dari orang tua kita Akhirnya kita Melahirkan Dan menjalani hidup Untuk Bisa Menunjukkan Kepada manusia Bahwa Hidup itu Penuh makna Hidup itu Penuh perjuangan Dan Akhirnya nanti Insya Allah Dengan izin Allah Jika kita Jika kita Menjalani hidup Dengan benar Mengikuti Segala Hal Yang Sudah Diberi Tahu Pada kita Diberi ilmu Kepada kita Kita akan Mendapatkan Ganjaran yang Sangat indah Yaitu Surga Jadi Jangan Jangan Pernah Menyerah Ya Teman Teman Selalu Bersemangat Selalu Percaya Bahwa Semua Ujian Itu Pasti Ada Kesudahannya Setiap Cobaan Itu Pasti Ada Ketik Akhirnya Yang penting Kita harus Ikhlas Harus Sabar Dan Terus Bersenangat Oke Teman Teman Itu Dia Cerita Aku Hari Ini Mudah Mudahan Kita Semua Bisa Menjadi Manusia Yang Selalu Bersyukur Ikhlas Dan Bahagia Daah Assalamualaikum